Smartphone yang sedang saya gunakan ini bisa melawan eksistensi iPhone. Kalian bisa mengambil foto yang tadinya banyak gangguan kayak gini, jadi kayak gini. Bahkan dengan generatif AI-nya, kalian bisa mengedit audio yang lebih advance lagi ketimbang iPhone. Gimana? iPhone bisa nggak ngelakuin kayak gini? Perkenalkan, ini adalah Google Pixel 8. Yang sebenarnya kalau kita lihat harganya di Amerika sana, ini lebih murah ketimbang iPhone 15 ya. Tapi nanti akan saya spill berapa harganya kalau dijual di Indonesia. Saat saya tahap pertama, kita langsung disambut dengan Android ke-14. Dan storage yang terpakai cuma 3,9GB aja dari 128GB. Sebelum kita ngomongin lebih lanjut, saya pengen bahas apa perbedaan dengan generasi sebelumnya secara singkat aja. Pertama dari segi desainnya, secara bahasa desain mereka plek-ketiplek. Tapi di Google Pixel 8 ini secara diagonal ternyata justru lebih compact, ada di 6,2 inci. Bahkan secara berat, dia lebih ringan 10 gram ya ketimbang Google Pixel 7. Dan kalau kalian perhatikan di ujung-ujungnya, itu ternyata finishing-nya rounded atau agak membulat. Sehingga secara ergonomis, ya dipegang dengan satu tangan ya enak banget. Dan seperti flagship pada umumnya, framenya terbuat dari aluminium yang solid banget. Dan perlu pembiasaan aja sih, tombol power dan volume itu tidak seperti smartphone yang lain. Ini kebalik. Tapi yang paling penting, tombol volume dan power button-nya ini bener-bener solid banget. Salah satu HP dengan tombol power dan volume tersolid yang pernah saya coba. Kemudian untuk layarnya, ada upgrade yang cukup signifikan. Selain layarnya sekarang lebih compact, ada di 6,2 inci. Layarnya itu panelnya sekarang sudah menggunakan refresh rate 120Hz. Ini bertipe OLED ya. Kemudian secara bezel, kalau saya lihat memang lebih tipis sih ketimbang Google Pixel 7. Dan yang paling di-upgrade itu menurut saya tingkat kecerahannya. Itu sekarang ada di 2000 nits. Ketimbang Google Pixel 7 ada di 1400 nits. Jadi untuk kualitas layarnya, nggak perlu dipertanyain lagi. By the way, untuk in-display fingerprint-nya juga ada di sini. Meskipun bukan yang paling cepat, tapi works really well. Tapi yang perlu diperhatikan, default setting-nya, refresh rate-nya pada saat setting di awal itu masih di 60Hz. Perlu diaktifkan secara manual ya. Dan yang jadi nilai jualan utama di Google Pixel 8 ini, itu adalah support update software-nya. Nggak kaleng-kaleng ya. Kalau iPhone itu kan 5-6 tahun. Di Google Pixel 8 ini, itu sudah tembus 7 tahun update software. Ini GG banget sih. Dan nggak hanya software update-nya aja ya, tapi ada fitur-fitur terbaru yang diperkenalkan di Google Pixel 8 series. Di mana salah satunya adalah generatif AI. Di mana teman-teman bisa mengedit foto yang banyak gangguannya. Yang kayak gini, jadi kayak gini. Ini beda dengan Magic Eraser ya. Karena generatif AI-nya ini, dia bisa dibilang melukis atau menggambar ulang. Jadi bagian yang kita hilangkan, itu mereka isi dengan karangan sistem komputing-nya mereka sendiri. Kemudian fitur AI yang lain yaitu Base Stick. Jadi mereka akan menganalisa beberapa foto yang posenya sama. Dan apabila pose kepalanya itu tidak sesuai keinginan kita, kita klik, ya dia bisa mengganti ya. Kemudian untuk fitur audio eraser-nya, si Google Pixel 8 ini bisa memicahkan antara suara vokal, kemudian background noise, seperti noise, kemudian nature, itu langsung di smartphone-nya ya. Dan ternyata fitur AI seperti Samsung Galaxy S24 series, Circle to Search, itu ada di Google Pixel 8 ya, update-an terbaru ini. Jadi menurut saya fitur AI-nya cukup komplit. Namun tata-tanya karena smartphone ini dijual bukan untuk global, bahkan di Indonesia tidak resmi, maka beberapa bahasa untuk translate itu tidak tersedia ya di Google Pixel 8. Kemudian untuk spesifikasi dan performanya, Google Pixel 8 ini masih menggunakan prosesor buatan mereka sendiri, yaitu Google Tensor generasi ketiga atau Google Tensor G3. Dimana masih manufakturnya by Samsung ya, belum PSMC. Dan varian yang kita review ini adalah 8x128GB. Dan kapasitas baterainya itu naik ya, sekitar 200 mAh. Kemudian support chargernya itu 27W, ada wireless charging juga, reverse wireless charging, ada NFC, IP68, dan sudah support ASIM seperti iPhone. Pertanyaannya bagaimana dengan performa Tensor generasi ketiga ini? Menurut kami memang dari dulu Tensor itu tidak pernah fokus kepada performa. Mereka fokusnya pada optimalisasi dan machine learning. Dimana kalau kita cek performanya secara benchmark, Geekbench 6 ini, single core-nya ada di 1600, kemudian multi core-nya ada di 3642. Kalau kita sejajarkan dengan Android yang lain, ya prosesor ini cukup ketinggalan ya. Ya ini persis dengan Snapdragon 8 Gen 1, bukan 8 Plus Gen 1 ya, 8 Gen 1 biasa. Jadi memang Google Pixel itu tidak pernah fokus kepada performa. Yang jadi pertanyaan adalah apakah masih boros atau panas ya? Menurut saya sendiri, ada sedikit peningkatan dari segi temperaturnya. Ya masih sering hangat-hangat di bagian belakang, tapi ya nggak panas-panas banget. Untuk bernavigasi, scrolling, YouTube-an itu nggak pernah tembus di 40 derajat. Meskipun saya ngerasa agak hangat di bagian belakang, ada di 38 derajat. Kemudian saya pernah mengalami ketika mengambil video di luar, masih ada peringatan device too hot, masih ada di sini. Yang cukup surprise adalah dari segi suhu pada saat bermain game. Saya bermain Genshin Impact selama lebih dari 30 menit di settingan lowest 60 fps. Saya memang merasa agak hangat di bagian belakang, tapi setelah saya tembak dengan thermogun, ternyata dia ada di 38 derajat untuk bagian layarnya. Untuk bagian belakangnya, di settingan lowest 60 fps, cuma ada di 40 derajat. By the way, ini kondisinya tidak menggunakan AC ya. Kemudian setelah saya setting highest 60 fps, di bagian belakangnya itu baru ada di 43-44 derajat. Ya menurut saya ini hampir mirip dengan smartphone kebanyakan. Tapi memang performa untuk bermain Genshin Impact ini di settingan lowest 60 fps, itu masih ada frame drop. Apalagi highest 60 fps ya. Jadi saya sarankan teman-teman medium 60 fps, atau teman-teman bisa mengaktifkan mode performance. Kalau bisa ditambah cooling fancy, agar bisa maksimal. Kemudian untuk baterainya, dengan kapasitas yang ditambah, tapi ukurannya dikurangi. Sedikit ada peningkatan ya, ketimbang Google Pixel 7. Dan saya gunakan HP ini untuk bermain game yang cukup intens, lebih dari 1 jam. Itu ternyata SOT-nya tembus di 5 jam lebih sedikit. Tapi memang kalau SOT 5-6 jam, menurut saya cuma nge-passi. Ketika saya ngetes untuk bermain game juga, ternyata ini juga cukup surprise juga. Untuk Genshin Impact selama 30 menit di settingan lowest 60 fps, ternyata dia seperti smartphone lain ya, cuman berkurang 9-10%. Kemudian untuk AOV selama 30 menit, itu cuman berkurang 6%. Jadi, irit atau nggak? Ya menurut saya untuk sehari-hari nge-pass. Tapi untuk bermain game, sedikit ada peningkatan. Karena persenanya, setelah saya bandingkan dengan smartphone lain, ya sekitar itu-itu aja sih. Yang jadi catatan adalah, untuk nge-charge-nya, dia bisa tembus lebih dari 1 jam ya, agak sedikit lama menurut kami. Kemudian untuk kameranya, Google Pixel 8 ini secara sensor ya, juga di-upgrade terutama untuk kamera utamanya. Bukaannya juga lebih lebar. Bahkan yang saya cukup suka, kamera depannya itu ada ultrawide-nya. Sehingga untuk mengambil foto ataupun video, dia lebih lebar ya, ketimbang smartphone pada umumnya. Buat first impression saya, ya hasil Google Pixel 2 selalu memberikan warna yang cukup eye-pleasing, tapi masih menjaga warna yang cukup natural. PR-nya adalah, portrait-nya mungkin di beberapa skenario kurang begitu perfect ya. Masih ada cutting edge yang nggak sempurna. Dan di Google Pixel 8 ini juga ada format RAW juga. Jadi lebih fleksibel apabila teman-teman mau mengedit di post-processing. Dan ada portrait videonya juga. Tapi sayangnya masih resolusinya Full HD, belum 4K. Untuk hasil instastory-nya, ternyata Google Pixel 8 ini juga nggak kalah dengan iPhone. Meskipun direct ya, bahkan kita bisa menggunakan kamera ultrawide-nya di dalam aplikasi Instagram-nya. Kalau kalian penasaran dengan hasil Instagram dari Google Pixel 8 ini, kalian bisa cek di Instagram saya, Sampai ketemu di sana. Yap, ini adalah sampel 4K video 60fps dari si Pixel 8. Ya, cuma Pixel ya yang bisa 4K 60fps di switch antar lensanya. Dan smooth banget sih. Perpindahan antar lensanya 2 kali, 1 kali, 0,5 kali. Dan nggak shifting color ya. Menghadap ke matahari. Dan untuk kamera selfie-nya juga bisa 4K 60fps. Ada kamera ultrawide-nya juga ya. Gila hasilnya. Keren sih. Sebelum kita masuk ke kesimpulannya, saya pengen menyinggung harganya dulu. Sebenarnya Google Pixel 8 ini kalau dijual di luar sana, lebih murah ketimbang di Indonesia ya. Harganya itu 599 USD. Atau setara dengan kurang lebih 9 jutaan. Tapi kalau teman-teman pengen membeli Google Pixel 8 dengan kondisi bayar pajak resmi, itu ada di 11.500.000-11.700.000. Itu pun masih lebih murah ketimbang iPhone 15. Tapi catatannya memang teman-teman perlu perhatikan karena tidak resmi di Indonesia. Maka tidak bisa langsung klaim garansi ya. Kalau pengen klaim garansi, ya paling dekat negara tetangga itu adalah di Singapura. Kesimpulan singkatnya, Google Pixel 8 ini improvement-nya cukup kerasa ya. Terutama untuk software update-nya. Sudah tembus 7 tahun, kemudian baterai-nya sedikit lebih awet. Fitur-fitur AI-nya juga cukup menggoda. Tapi catatannya, cari casing-nya atau aksesorinya cukup sulit ya Google Pixel 8 ini. Kemudian klaim garansinya juga sulit. Dan translate-nya itu nggak semua bahasa, terutama bahasa Indonesia itu juga belum support di Google Pixel 8 ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Bagi kalian yang penasaran dengan hasil instastory-nya, bisa cek di Instagram saya, Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out!